Sahabat Ganjar Channel, dimanapun kalian berada, Human Error merupakan salah satu penyebab kecelakaan nalulitas yang tergolong tinggi. Menurut data korlantas Mabes Poli, kecelakaan karena kesalahan manusia mencapai 65,67 persen. Salah satu masalah saat berkendara yaitu mengabaikan kondisi fisik pengemudi, mulai dari kelelahan hingga mengantuk. Kelelahan maupun mengantuk kedua faktor tersebut menjadi penyebab sebagian besar kecelakaan lalulitas. Hingga Jumat malam kemarin, truk milik PT Pertamina bermuatan BBM jenis solar yang terguling di parit desa Jerukgulung, kecamatan Belerjo, Kaupaten Madiun, masih belum dievakuasi. Polisi melakukan penjagaan dan mengantuk spasi warga yang mendekat lantaran wilayah setempat rawan terjadi kebakaran. Kandit Laka saat lantas Polres Maju, Ibda Nanang Setiawan mengatakan, berdasarkan informasi di lapangan dan pemiksaan sopir, dugaan kuat saat mengemudikan truk sopir-truk Pertamina bermuatan 16.000 liter BBM jenis solar mengantuk. Juga kemungkinan drivernya mengantuk ya, kemudian boleh masuk ke parit. Terus sementara itu informasi baik driver maupun kernetnya, alhamdulillah tidak apa-apa, hanya luka ringan. Untuk muatannya ada? Untuk muatan tanki tersebut solar, kurang lebih beratnya 16.000 liter. Jadi ke Madiun, ke SB2PT, rencananya akan dialegasikan ke SB2PT. Diberitakan sebelumnya, truk tanki bermuatan seberat 16.000 liter tersebut terperosok dan terjatuh ke parit dari ketinggian 3 meter pada Jumat sore. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Nasional Madiun, Surabaya, tepatnya di Desa Jerukgulung, Kecamatan Belrejo. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sahabat, ada beberapa faktor yang membuat seorang pengemudi mengantuk di jalan. Berikut adalah beberapa faktornya. Yang pertama, kondisi tubuh tidak sehat, sahabat. Larangan pengemudi saat tubuh tidak sehat, tidaklah main-main. Bagaimana tidak saat tubuh tidak sehat, berbagai kemungkinan bisa saja terjadi pada Anda. Mulai dari pusing, bahkan pingsan secara tiba-tiba. Tak hanya itu, kondisi pun akan semakin buruk jika Anda pun sudah ada di bawah pengaruh obat. Rasa kantung setidaknya menjadi bahaya pertama yang akan Anda temui. Karena itu, sebaiknya Anda waspada terhadap kondisi tubuh saat mengamudi. Seperti inilah kondisi minibus nomor polisi D7096SD yang dikemudikan oleh Febri Wijaya Saputra, 24 tahun, warga Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Minibus mengalami rusak berat setelah mengalami kecelakaan tunggal di jalur tol Ngawi-Solo, kilometer 574B, masuk desa Gemarang, Ngawi. Kejadian bermula saat minibus melaju dari arah Ngawi menuju Solo. Dinduga pengemudi dalam kondisi mengantuk hingga tidak dapat mengendalikan laju kedaraan karena kecepatan tinggi. Hal itu menyebabkan minibus oleng dan menabrak membatas hingga terguling keluar jalan tol. Akibat kejadian itu, sedikitnya tujuh penumpang termasuk sopir mengalami luka-luka. Ya tahu Pak, setelah ini setengah saat itu sih, Pak. Lalu-lalu gimana? Lalu-lalu itu, ya, kayak ledakan ban itu, yang meledak terus, karena keluar keluar itu baru kita guling. Baru terguling? Terus terguling, apa yang Mas lakukan dari itu? Ya, saya, kita guling-guling itu ya, untuk kayak terguling-guling-guling itu. Terus cara keluarnya? Ya, kita ngerasain masih sehat, istilahnya nggak penampu-penampu, terus saya keluar. Berapa orang yang di dalam itu? Ya, 11 itu. Berapa orang? Yang sopirnya itu, yang sebelahnya sopir itu tidak terpentak. Kronologi kecelakaan yang terjadi di KM574B, kendaraan Toyota HH, awal mula kendaraan tersebut dari arah timur Surabaya menuju ke barat, ujuannya Bandung. Pengudi, menurut informasi dari saksi setempat, pengudi mengantuk yang mengakibatkan kendaraan tersebut oling dan menabrak pembatas jalan yang akhirnya kendaraan tersebut oling keluar dari jalan tol tersebut. Akhirnya terguling? Terguling, betul. Untuk korban, tujuh, satu mengalami patah tulang kanan, tangan kanan, yang lainnya luka ringan, lecet-lecet dan nyeri. Kecelakaan tunggal tersebut sudah ditangani oleh pihak Satlantas Polres Ngawi. Sementara untuk sopir dan korban yang terluka, masih menjalani perawatan di rumah sakit Atin. Anda mungkin pernah mendengar soal bahaya menyetir mobil atau mengendarai motor di bawah pengaruh minuman beralkohol. Berkendara saat mabuk bahkan bisa mengantar Anda ke sel tahanan. Akan tetapi, masih ada satu hal yang tak kalah berbahaya, yaitu berkendara saat mengantuk. Hal ini sudah sering dialami banyak orang. Dalam kasus-kasus yang cukup ekstrim, rasa ngantuk saatnya tir mobil atau mengendarai motor bisa menyebabkan kecelakaan yang di ujung kematian. Terima kasih telah menonton! Sahabat, tanda-tanda Anda sudah tidak sanggup menyetir kendaraan adalah meskipun Anda sudah tahu bahaya menyetir sambil menahan kantuk, kadang Anda berpikir bahwa rasa kantuk tersebut masih bisa ditahan. Rasa kantuk juga bisa muncul tiba-tiba saat Anda mengemudi atau Anda sedang terburu-buru dan akhirnya memutuskan untuk tetap menyetir. Walau sudah setengah sadar, sahabat. Beginilah kondisi angkot nomor 24 bernomor polisi Z1944CY, jurusan Sumedang Wado yang terguling di Jalan Raya Prabu Tajimalela Sumedang pada Jumat Siang. Diduga sopir dalam keadaan mengantuk saat mengendarai angkot tersebut. Angkot membawa penumpang dari Wado menuju Sumedang dan mengakibatkan beberapa penumpang mengalami syok dan luka ringan. Dita, seorang penumpang angkot mengatakan, sebelumnya angkot beberapa kali akan bertabrakan dengan kendaraan dari arah berlawanan namun masih bisa terhindarkan. Hingga akhirnya di jalan menikung angkot menyalip motor, namun dari arah berlawanan ada motor yang sama melaju kencang. Sopir banting setir ke kiri menabrak gerobak dan naik ke trotoar lalu terguling di jalanan. Mendapatkan laporan kecelakaan tersebut, pihak kepolisian lalu lintas Resort Sumedang langsung menuju lokasi dan melakukan olah TKP berikut mengamankan sopir angkot. Para penumpang yang mengalami syok dan luka-luka ditolong warga yang pada saat kejadian telah melakukan sholat jumat. Yang pertama, kelopak mata terasa sangat berat sehingga Anda sering mengedipkan mata perlahan-lahan. Yang kedua, sulit berkonsentrasi. Ketiga, bengong-bengong pikiran melayang kemana-mana atau pikiran kosong. Keempat, kebablasan salah jalan, lupa sedang berada di mana dan tidak memperhatikan rambut-rambut jalan. Yang kelima, menguap berkali-kali atau menggosok-gosokkan mata. Keenam, kepala terkantuk-kantuk. Ketujuh, kendaraan menyimpang dari jalur, menyerepet bahu jalan atau kendaraan lain, menyetir dengan kecepatan tidak wajar, lebih cepat atau bahkan lebih lambat, dan kehilangan keseimbangan jika Anda mengendarai motor, teman-teman. Laka tunggal terjadi di jalur Provinsi Jalan Raya Ponorogo, Trenggale, tepatnya di Desa Pangkal, Kecamatan Sawo, Ponorogo. Sebuah truk Nopol AG 9310R yang dikendarai langgeng warga Trenggale, dengan keneknya Anwar warga Trenggale, terjun ke jurang sedalam 6 meter dari badan jalan. Kapol Seksawo AKP Paidi mengatakan, truk tersebut melaju dari arah Ponorogo menuju Trenggale, sepulang mengantar ikan ke Semarang. Setibanya di TKP, diduga mengantuk sopir kehilangan kendali, sehingga menabrak pembatas jalan dan masuk ke dalam jurang. Dari jam, jam perjalanan, kami dari sore, dari Pol, Semarang, kami kelelahan. Sampai sana, dia pulang, sampai di jam 3, tentunya dari pagi sampai di jalanan sampai jam 3, kami juga penasaran, kami sampai di pantal ini, dan tidak bisa mengindahkan, karena kelelahan, terus mengantuk, saat dia berjalan kembali ke Semarang. Korban mengalami luka ringan dibawa ke era Sudia Trenggale. Sementara itu, bangkai truk belum dapat dievakuasi. Sahabat Ganjar Channel, melawan ngantuk saat menyetir mobil atau mengendarai motor. Kalau Anda sudah mengalami salah satu atau beberapa tanda di atas, itu berarti Anda sudah berada di luar batas kemampuan untuk menyetir mobil atau mengendarai motor. Mungkin hal pertama yang Anda lakukan untuk mengusir ngantuk adalah menyetir radio atau musik keras-keras, cahitongan, musik dangduh, musik rock, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ternyata cara buruh ini tidak ampuh untuk melawan ngantuk saat menyetir atau mengendarai motor. Satu unit minibus berwarna hitam yang berisikan tujuh penumpang menabrak sebuah kios penjual oleh-oleh di kawasan Danderan, JGK, Bupatan Bandung. Minibus yang dikendarai ujang hadian ini datang dari arah Yogyakarta dan hendak menuju ke kota Bandung. Kios milik Darus yang menjual berbagai macam oleh-oleh khas Bandung ini nyaris rata dengan tanah akibat kerasnya hantaman minibus yang sebelumnya melompat dari trotoar. Berbagai makanan ringan pun berantakan di lantai bersama puing-puing kios yang hancur. Saat kejadian, Darus mengaku dirinya sedang bersama istri dan kedua anaknya tengah menonton televisi di dalam kios. Darus dikejutkan dengan suara keras seperti ledakan. Ternyata ada minibus yang menabrak kios miliknya. Meski sempat terhantam badan minibus, Darus dan istrinya selamat dari kejelakaan. Ya, tahun nama saya menghabis sholat sungguh, menunggu pipi, tahu ada ledakan kong, kayak ban becah. Tapi Akang kena nggak apa yang lupa gitu? Lupa, benar. Tapi sempatnya juga anak, nanti saja masih bekerja. Tidak ada ini, kan? Ada siapa aja di dalam kios. Anak, eh. Istri, loh. Ada anak dua. Akang sempat ke seret juga atau gimana? Ya, ke seret. Sementara itu, ujian hadian mengaku saat hadiannya mengundikan minibus berisi wujud penumpang tersebut dalam keadaan menghantung. Meski tak ada korban jiwa dalam kejelakaan ini, rugian yang dialami pemilik kios dikaksir mencapai 40 juta berusia. Kejelakaan ini juga sempat mengakibatkan kelanjutan sepanjang 1 km di Jalan Nasional Bandung Garut di kawasan Perancaya. Sahabat, minum kopi, sahabat. Jika mata dan tubuh Anda sudah benar-benarlah, Anda butuh kafe ini untuk membantu menjaga kesadaran, sahabat. Yang kedua, menepi dan tidur sejenak bagi pengembudi mobil. Apabila efek kopi belum terasa, cara terbaik untuk melawan gantuk adalah dengan tidur sejenak. Menepi dan tidurlah sekiranya 15 menit. Lebih baik menghabiskan waktu 15 menit sampai 20 menit untuk tidur sejenak daripada memaksakan diri untuk tetap menyetir dengan resiko yang besar. Sahabat, sahabat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.